Hai semua para penggila catur, kembali lagi di channel mesin catur. Bersama saya, Bang Kemal. Kalian semua, bisa menyingkat nama saya menjadi, Bangke. Di video hari ini, saya akan memberikan trik dan jebakan, cara menghancurkan pertahanan Sicilia. Tak usah berbahasa banci, langsung saja kita menuju papan penggilesan. Eh salah, maksudnya kita menuju papan catur. Nyoah Gaskin Mang. Pertahanan Sicilia terjadi, saat putih membuka permainan dengan pion E4. Hitam membalas pion C5, kuda F3, kuda C6. Lalu pion serang pion, pion makan, kuda makan, kuda serang pion, kuda melindungi, pion D6. Dan kita berada dalam, pertahanan Sicilia terbuka, variasi klasik. Putih lanjut gajah C4. Di mana langkah ini, sering dipakai oleh Bobby Fischer dalam meneror lawannya, sebab, gajah mengarah langsung pada Raja Hitam, yang ke depan akan menjadi sebuah serangan potensial yang akan menyulitkan lawan, dan akan membawa pada posisi yang dinamis. Di posisi ini, Hitam biasanya membalas dengan langkah normal pion G3, dengan tujuan menyelesaikan pengembangan yaitu gajah Vian Seto. Karena Hitam mengira, putih juga masih dalam proses pengembangan. Dan disinilah saatnya, kita lanjut dengan langkah kejutan, kita hantam kuda dengan kuda, pion hantam balik, lalu kita korbankan pion ke E5. Jika pion ambil pion, kita ambil balik dengan gajah, skak, Raja terpaksa makan gajah, dan menteri akan tewas disiksa menteri. Tentunya Hitam sudah hafal dengan trik murahan seperti itu. Walaupun terkadang, yang mengaku sudah master, atau yang master betulan, masih terjebak dengan trik ini. Kita anggap saja Hitam telah mengetahui jebakan Batman murahan ini. Bagaimana jika reaksi Hitam melangkahkan kuda ke H5, menghindari tekanan pion? Kita bawa saja menteri ke F3, membuat serangan ganda pada F7 dan C6. Kalau pion coba menutup, teruskan saja serangan dengan menghantam pion pakai kuda, membuat pengorbanan sementara, pion ambil kuda, gajah ambil balik, memperbaharui ancaman kejam pada benteng dan raja. Hitam pun harus memilih menyelamatkan raja atau benteng, putih akan menang dengan mudah. Kalau Hitam membaca, menutup serangan dengan pion D5 tidak akan berhasil. Bagaimana kalau Hitam menutup dengan pion E6? Selawaja guys, gak usah khawatir, kita usir saja kuda dengan pion. Kuda terpaksa mundur ke G7, lalu kita jampingkan kuda ke E4, kita buat lagi jebakan Batman. Hitam mungkin terpancing masuk dalam jebakan, pion maju menggarpu gajah dan kuda. Kuda akrobat ke F6 menyerang raja, skak. Raja cuma bisa menempati petak E7. Menteri memburu raja ke A3. Hitam mengerahkan kekuatan terakhir, pion coba menutup. Menteri cocol pion, skak. Dan tak ada pilihan selain menteri menghalangi, akan diakhiri dengan menyakitkan, menteri cocol menteri, skak mat. Lalu, bagaimana jika Hitam tak sebodoh itu, masuk dalam perangkap yang terlihat cupu, namun menyeramkan. Bagaimana jika Hitam memilih menyerang raja dengan menteri? Mudah saja guys, tutup pakai gajah. Dan kalau menteri, menghajar pion gratisan dan membidik pion B2, serta menjaga kuda melakukan skak ke F6, kita tinggal menaikkan gajah ke C3, menyerang menteri. Menteri pun harus terjebak dalam dosa, sebab tak bisa kemana-mana lagi. Kita balik ke posisi ini. Hitam bisa juga tak menyelamatkan kuda, dan lebih memilih menyerang gajah, dengan maksud melakukan pertukaran. Pion makan, pion makan, menteri F3, membidik C6, dan saat pion ambil pion, kita amankan raja ke dalam istana, tidak terburu-buru menghantam C6. Lalu gajah E7, kita tempatkan gajah ke H6, mencegah raja rokade pendek. Gajah D7, benteng E1. Pion maju, gajah G7 menyerang benteng, benteng G8 menyerang balik. Lalu gajah menghindar ke F6, menekan gajah E7 bersama benteng, gajah terang menghalangi, kita sikat pion dengan menteri, skat, raja mingser ke F8. Kemudian kita timpa gajah dengan gajah, raja membalas, benteng serang menteri. Benteng serang balik, menteri serang raja, skat, raja lari ke F6, dan benteng tewak menteri. Atau, kalau di posisi ini, menteri adu menteri, menteri adu raja, skat, raja mundur, kuda maju, menteri kembali adu menteri. Kuda akan jamping ke C7 menyerang raja, skat, dan menteri terpaksa makan kuda. Setelah menteri cocol menteri, hitam akan tetap kehilangan punggawanya yang sangat berharga. Untuk menyegarkan ingatan, kita balik ke langkah awal. Pion E4, pion C5, kuda F3, kuda C6. Pion D4, pion makan, kuda makan, kuda F6. Kuda C3, pion D6, gajah C4, pion G6. Kuda makan, pion membalas, dan pion E5. Jika kuda lari ke H5 salah, pion D5 juga salah, lantas bagaimana kalau kuda jamping ke G4? Kita keluarkan saja gajah gelap ke F4. Kalau pion ambil pion, tentunya gajah akan ambil balik, dan raja terpaksa makan gajah, menteri akan lenyap disiksa menteri. Maka dari itu, menteri mencoba keberuntungan dengan naik ke B6, mengancam skakmat di F2, juga mengarahkan pandangan pada pion B2. Sepertinya, sekarang hitam sudah berada pada jalur yang benar. Tapi tunggu dulu guys, jangan takut dengan ancaman yang terlihat membahayakan. Kita bawa saja menteri ke F3, mencegah menteri skakmat. Kalau menteri nekat ambil pion, menteri akan ambil balik, skak, raja terpaksa ke D1, kuda jamping ke B5. Menteri sikat benteng, skak, raja naik ke E2, membiarkan benteng menyerang menteri, menteri makan, menteri skak. Raja kabur ke E8, kuda mengejar, pion terpaksa sikat kuda, dan gajah sikat raja, skakmat. Atau, kalau pion makan pion, gajah makan balik, skak, raja makan, gajah mundur, open skak. Hitam akan kehilangan menteri. Kalau membawa menteri ke B6 juga salah. Lalu gimana kalau pion serang gajah? Ambil pion dengan kuda, pion makan, menteri makan, menteri makan, gajah membalas, menyerang benteng. Benteng B8, gajah C6, skak, raja menghindar ke D8, pion maju membiarkan gajah menyerang benteng. Benteng sikat pion, raja rokade panjang, skak, gajah terpaksa menghalangi, benteng embat gajah kembali skak. Raja kabur ke C8, benteng mengejar, raja B8, benteng makan anak, open skak. Kuda terpaksa menutup, gajah makan, skak, raja balik ke C8, benteng naik ke E8, skak mat. Lah terus hitam kudu pie bang, kalau kesono salah kesini salah. Oke neng, kita belum menganalisa, kuda jamping ke belakang. Kita sikat pion dengan pion, pion sikat balik, kita amankan raja ke dalam istana. Kalau gajah fianseto, benteng serang raja, kuda menutup, kuda akan lenyap di paku pion. Maka dari itu, gajah E7, gajah H6, kuda serang gajah, gajah serang benteng. Benteng menghindar dan menyerang balik, gajah embat kuda, pion embat balik, menteri F3 kita mainkan. Dan hitam kembali masuk dalam tekanan yang sama seperti sebelumnya. Terus gimana kalau hitam memutuskan mengambil gajah dengan kuda, dan membiarkan benteng disikat gajah. Pion maju menjebak gajah, benteng E1, raja F7, kuda D5. Pion sikat kuda, menteri sikat balik, skak, setelah raja menghindar, menteri akan menghabisi benteng. Atau, kalau gajah E6, kuda mundur ke F3, gajah F5, kuda balik lagi. Kuda E5, kuda sikat gajah, menteri sikat balik, pion serang kuda. Lalu benteng makan, pion makan, dan setelah pion makan balik, putih unggul satu benteng. Presentase kemenangan akan menjadi milik putih. Demikianlah sedikit trik dan jebakan, dalam menghancurkan pertahanan Sicilia. Sampai jumpa pada trik catur lainnya di channel ini, bye-bye. Sampai jumpa pada trik catur lainnya di channel ini, Terima kasih.